Yang pertama adalah al-imamul adil Imam yang adil Dan ini adalah orang yang pertama Yang Nabi SAW sebutkan di antara tujuh golongan tersebut Dan dia adalah orang yang paling spesial Bahkan sebagian ulama mengatakan Dialah yang terbaik di antara tujuh golongan tersebut Dia yang terbaik di antara tujuh golongan tersebut Kenapa bisa demikian? Karena imam yang adil memiliki pahala yang sangat besar Ketika dia adil Maka yang merasakan keadilannya banyak orang Kita bayangkan bagaimana jika seorang kepala negara Bersikap adil Mengeluarkan aturan-aturan atau undang-undang yang adil Maka banyak rakyat yang akan merasakan Kebahagiaan dari keputusan-keputusannya Demikian juga raja misalnya Dan juga berlaku pada pimpinan-pimpinan yang di bawahnya Contohnya seorang gubernur misalnya Atau seorang bupati atau wali kota Atau bahkan para Allah mengatakan Yang wilayahnya kecil Ya kekuasannya kecil Seperti mungkin Camat Mungkin lurah Bahkan Pak RT mungkin Intinya Semakin dia memiliki wilayah yang luas Dan dia semakin adil Maka Dia adalah orang yang paling berbahagia pada hari tersebut Karena Syekh Al-Islam Ibn Taymiyyah Rahimahullah berkata Jika seorang penguasa Bersungguh-sungguh berijtihad Untuk memperbaiki agama masyarakat Memperbaiki agama masyarakat Dan juga memperbaiki agama Memperbaiki dunia mereka Jadi dia bersungguh-sungguh bagaimana Rakyat ini agamanya baik Dan bagaimana ekonomi mereka baik Dunia mereka juga baik Semaksimal dia Yang mungkin bisa dia lakukan Tidak harus berhasil Yang penting dia berusaha dengan semaksimal mungkin Yang Allah berikan dia kemampuan untuk melakukan demikian Semaksimal mungkin Ini adalah pernyataan yang indah dari Syekh Al-Islam Indutimiyah Rahimahullah Ta'ala Karenanya kita tahu Rasulullah SAW bersabda Sebelumnya Rasulullah SAW bersabda Khairukum anfa'ukum linnas Sebaik-baik kalianlah yang terbaik Yang paling bermanfaat bagi orang lain Sebaik-baik kalianlah yang paling bermanfaat bagi orang lain Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT Adalah amalan Yang raskah kebahagiaan yang kau masukkan dalam hati seorang Muslim Dan terlalu banyak dalam Al-Quran Allah memuji orang-orang berbuat ihsan Allah mencintai orang-orang berbuat ihsan Ketika Nabi SAW menyebutkan tentang ciri-ciri surga Kata Allah SWT Dan bersegeralah kalian menuju pada ampunan Allah Dan kepada surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi Yang Allah siapkan bagi orang yang bertakwa Itu orang yang berinfak Dalam kondisi lapang mereka berinfak Dalam kondisi sulit juga mereka berinfak Orang yang meredam kemarahan Yang memaafkan orang-orang mendholiminya Sungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat ihsan Maksudnya mereka berbuat baik kepada selain mereka Kepada masyarakat Ini padahal ruang lingkup mereka cuma sedikit Hanya berbuat baik mungkin sedikit orang Tapi Allah memuji mereka Mungkin dia hanya memaafkan beberapa orang yang mendholiminya Allah sudah memuji orang-orang ini Bahkan Allah menyatakan mereka penghuni surga Bagaimana lagi dengan seorang pimpin yang adil Yang dia berbuat baik kepada mungkin jutaan manusia Dengan kepimpinannya Dengan perjuangannya Dengan jihadnya Maka dia adalah Aftulul mujahidin Fisabilillah Ketimini adalah orang yang mujahid terbaik di zamannya Di jalan Allah SWT Maka saya motivasi kepada para pejabat Para penguasa Untuk mencari Naungan Allah Dengan berbuat sebaik-baiknya Menjadi pimpin yang terbaik untuk rakyat Semaksimal mungkin Semaksimal mungkin Berusaha, beristihad Berdoa kepada Allah Agar dimudahkan untuk bisa memberi pelayanan kepada masyarakat Dengan sebaik-baiknya Oleh karenanya ketika seorang Justru sebaliknya Seorang penguasa yang berbuat zalim kepada masyarakat Maka dia akan binasa pada hari kiamat Kalau ada orang mencuri Satu orang Dia mencuri yang nuntut dia pada hari kiamat Orang yang dia curi tersebut Kalau dia mukul orang Mungkin mukul tiga orang Lima orang Lima orang itu akan nuntut dia pada hari kiamat Perkaranya sepele Dia berhadapan dengan lima orang Itu pun sudah berat Bagaimana kalau dia menzalimi Sampai ratusan ribu orang Bagaimana kalau dia menzalimi jutaan orang Dia akan binasa pada hari kiamat Yang nuntut dia sangat banyak Yang nuntut dia sangat banyak Dia akan binasa pada hari tersebut Allah mengatakan Aku adalah raja Raja penguasa hari pembalasan Mana raja-raja dunia Kalau mereka berbuat zalim Mereka akan binasa Tapi kalau mereka adil Mereka adalah orang yang terbaik Bahkan tujuh golongan Yang terbaik adalah golongan yang pertama ini Imam yang adil Tadi sudah kita sebutkan Al-Hafidh Ibn Hajar Rahimahullah dalam Fatul Bari Menyebutkan bahwasannya Cakupan kepimpinan tidak harus Raja Atau penguasa Terkadang dalam cakupan kecil Masing-masing Berjuang dengan Kekuasaan yang dia miliki Wilayah yang dia kuasai Makanya Mencakup juga Gubernur Bupati Wali kota Dan selanjutnya Rasulullah SAW bersabda Innal muqsitina inda Allahi ala manabir min nur Sungguhnya orang yang berbuat adil Di sisi Allah Pada hari kiamat Akan berada di atas mimbar-mimbar Yang terbuat dari cahaya Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan Siapa mereka orang-orang adil ini Yang akan dimuliakan Di atas mimbar-mimbar Yang Allah buat dari cahaya Mereka dimuliakan Dilihat oleh orang Dijadikan tersohor Oleh Allah SWT Pada hari kiamat Allazina ya'diluna fi hukmihim Yaitu orang-orang yang adil Dalam Keputusan-keputusan mereka Wa ahlihim Berbuat adil kepada keluarga mereka Wa mawulu Dan berbuat adil kepada perkara Yang mereka Apa saja yang ada di bawah Urusan mereka Jadi ini golongan pertama Yang dimuliakan oleh Allah Dinaungi oleh Allah pada hari kiamat Di saat orang-orang dalam kondisi sedang kepanasan Di bawah terik yang sangat panas Maka dia dalam kondisi Tenteram, teduh Karena berada di bawah naungan spesial Bukan naungan sembarangan Naungan Allah SWT Yang naungan yang Allah ciptakan Untuk menjadikan Dia teduh pada hari tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!